Setelah bercerai dari aktor Arya Saloka, tiba-tiba Putriani berencana mau melanjutkan pendidikan. Ibu Ibrahim Jalaluddin Rumi tersebut hendak melanjutkan kuliahnya. Setelah sebelumnya, dia pernah menjadi lulusan universitas di Amerika Serikat. Kini Putriani putuskan untuk melanjutkan kuliah lagi setelah beberapa tahun fokus jadi seorang ibu rumah tangga. Sekarang setelah bercerai, Putriani ingin mengisi waktu luangnya untuk bersekolah lagi. Apalagi Ibrahim juga sudah tumbuh besar dan sebentar lagi juga akan mulai sekolah. Kesempatan ini digunakan Putriani untuk ia bersekolah juga. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Putriani saat siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Video tersebut di-repost oleh akun TikTok Somojotek berdasarkan pantauan banjarmasinpost.co.id. Putriani beberkan keinginannya untuk kuliah lagi. Perempuan 33 tahun tersebut memutuskan akan berkuliah secara daring saja. Iya, aku tuh pengen kembali kuliah online, kata Putriani. Sama dengan kakaknya yang kini juga sedang berkuliah secara daring. Kakakku, Wewe, lagi ngambil kuliah online, tak? Udah hebat, Wewe-nya udah umur 44, masih mau kuliah bebernya. Tampaknya kini Putriani jatuh ke universitas terbuka, disanalah nanti dia akan berkuliah. UT, ia mau ambil UT, memang cetusnya. Ada warganet yang menyarankan agar Putriani menjalani kursus singkat saja. Namun mantan istri Arya Saloka itu menolak. Kursus singkat gak mau ah tandasnya. Aktor Arya Saloka dan Putriani bercerai sejak kehadiran sosok Amanda Manopo. Mencuat di sumiring perselingkuhan yang terjadi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Itu yang diduga menjadi alasan Putriani berpisah dari Arya Saloka. Putriani telah mengakui hubungannya dengan Arya Saloka kini sebatas teman saja. Walaupun keduanya sudah resmi berpisah namun masih terhubung satu sama lain. Maklum, mereka mempunyai satu orang buah hati yang perlu perhatian. Itu dari keduanya orang tua lagi-lagi Putriani disorot netizen gara-gara tingkah lakunya. Kali ini efek darinya masih terus memantau Arya Saloka padahal sudah bercerai. Pasalnya Putriani rupanya masih mengetahui jam kerja Arya Saloka. Ani masih mengetahui kemana Arya Saloka pergi jika tak ada di rumah. Rumah tangga Arya Saloka dan Putriani yang dikaitkan dengan artis Amanda Manopo sudah bercerai. Diduga pasangan artis Arya Saloka dan Putriani telah bercerai. Isunya imbas Arya Saloka terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Sewaktu mereka masih membitai sinetra anikatan cinta di RGTI. Hal ini ditandai dengan berubahnya sikap Putriani di sosial media. Mulai dari melepas hijab, tak tinggal serumah dengan sang suami dan menghapus foto-foto Arya Saloka dari Instagram pribadinya. Kini isu miring tentang rumah tangga mereka sedang memanas lagi. Penyebabnya beredar video dan foto mesra Putriani bersama pria lain di sosial media. Video dan foto Putriani mencium pria berewok viral di dunia maya. Mungkinkah perceraian Putriani dan Arya Saloka benar adanya? Setelah video dan foto itu viral, publik jadi semakin yakin kalau Arya Saloka dan Putriani benar berpisah. Namun mereka masih menutupi kondisi asli rumah tangganya. Foto sebagaimana dengan tindakan Amanda Monopo usai video Putriani cium pria berewok viral. Dari penelusuran banjarmasin.co.id dari Instagram pribadinya sang aktris, at Amanda Monopo. Amanda Monopo tak menggubris gejadian tersebut. Setelah video dan foto itu viral, publik jadi semakin yakin kalau Arya Saloka dan Putriani benar-benar sudah berpisah. Justru ia fokus dengan pekerjaannya di dunia entertainment. Terbaru, Amanda Monopo tampak membagikan fotonya mengenakan gaun batik. Dalam foto tersebut, Amanda terlihat cantik dan anggur. Amanda Monopo terlibat dalam sebuah acara terbaru di RCTI bertajuk Pesta Bintang. Amanda Monopo sebagai salah satu artis kesayangan MNC Pictures. Pesta Bintang